Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Siang itu langit terlihat mendung Awan hitam menyelimuti Cakrawala Pertanda sebentar lagi akan turun hujan Benar saja tidak lama kemudian hujan pun mulai turun Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi Terpaksa mengerungkan niatnya Dia lebih memilih duduk di depan rumah Sambil menikmati secangkir kopi Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan Tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin ngeledek Abu Jahil Hai pelit Kenapa kau berlari tergesa-gesa Teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit Biar tidak kehujanan Saya akan pakai jubah yang mahal Sayang kalau sampai basah kena air hujan Kata Abu Nawas sambil meledek Sungguh bodoh Ada saja orang yang lari dari rahmat Allah Balas Abu Nawas tak mau kalah Maksudmu apa Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah? Tanya Abu Jahil tidak terima Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya? Tanya balik Abu Nawas Mendengar itu Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa Ia kemudian masuk ke dalam rumah Dan menutup pintunya dengan keras Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh Melihat ulah Abu Jahil tersebut Beberapa hari kemudian Ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung Ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan Ternyata dukan Abu Nawas tepat Rintik gerimis mulai turun dari langit Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur Saat itu juga Abu Nawas berlari dengan terkesa-kesa Agar secepatnya tiba di rumah Kebetulan saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya Melihat Abu Nawas berlari terkesa-kesa di tengah gerimis Abu Jahil berteriak kepadanya Hai Abu Nawas Apakah kau lupa dengan tempoh hari Jangan lari dari rahmat Allah Jangan pula menghindarinya Kata Abu Jahil meledak Abu Nawas Mendengar tarikan itu Abu Nawasun kaget dan merasa kata-katanya tempoh hari Dibuat serangan oleh Abu Jahil Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik Tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban Siapa yang lari dari rahmat Allah Justru aku menghormatinya Aku lari terkesa-kesa Agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku Balas Abu Nawas Mendengar jawaban tersebut Muka Abu Jahil menjadi kecut Niatnya mau meledak malah Ia sendiri yang kembali kena Kurang ajar Abu Nawas Ada saja jawabannya Patin Abu Jahil menahan emosi Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya Ia duduk di depan rumah Sambil memakan daging kambing Ternyata Abu Jahil masih duduk Di depan rumahnya sendiri Melihat Abu Nawas makan daging kambing Abu Jahil kembali meledak Hei Abu Nawas Jangan kebanyakan makan daging kambing Nanti cepat terkena darah tinggi Teriak Abu Jahil Saya kira Allah lebih tahu Mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi Balas Abu Nawas cengengesan Jawaban itu diingkupkan oleh Abu Nawas Karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi Gara-gara jawabannya tentang hujan Jawaban Abu Nawas tersebut Sepontan membuat Abu Jahil bertambah emosi Ia pun langsung masuk ke dalam rumah Dan kembali menutup pintunya dengan keras Alkisah suatu hari Abu Nawas sedang berpergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan Di dalam perjalanannya ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut Sambil berteriak jangan melompat dari tempat itu Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan Mengapa di suamu yang begitu muda berpikir terjun ke dalam air yang sangat dingin itu Tanya Abu Nawas Karena bosan hidup Jawab pemuda tersebut Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja Maka Abu Nawas pun kembali berkata Anak muda dengarkan saya Jika kamu terjun ke sungai itu Saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu Air itu dingin sekali Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru Tahu maksud saya Saya bisa mati Saya mempunyai istri dan anak Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini? Ujar Abu Nawas Tentu saja tidak Jawab pemuda itu kepada Abu Nawas Maka dengarkan saya Jadilah orang baik-baik Bertobatlah Dan Allah akan mengampunimu Pulanglah Nah Dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu Kantunglah dirimu Ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas Pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri Dan kembali pulang ke rumahnya Dalam perjalan selanjutnya Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat Tanpa bahasa basi laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas Wahai Abu Nawas Aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat tersebut Tentu bisa tepat sekali kau bertemu denganku Jawab Abu Nawas mengiyahkan permintaan laki-laki itu Kalau begitu tunjukkan kepadaku Ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas Itu mudah sekali Apa kau mempunyai cermin di rumah? Kata Abu Nawas Tentu saja punya waiha Abu Nawas Jawab laki-laki itu kembali Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan Cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut Jadi begini caranya Pandangi cerminmu betul-betul Tidak butuh waktu lama Kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui Jelas Abu Nawas Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas Hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal Dikisahkan ada seorang ahli fikih yang resah akan bergerak hukum yang dimilikinya Hingga akhirnya keresahan sang ahli fikih tadi mengarahkannya untuk menemui Abu Nawas Singkat cerita bertemulah sang ahli fikih dengan Abu Nawas Tanpa basa basi sang ahli fikih pun mengutarakan keresahannya Wahai Abu Nawas Manakah yang lebih utama berjalan di depan iringan-iringan jenazah atau di belakangnya Tanya si ahli fikih Wahai ahli fikih Jangan terlalu serius dan resah Perihal urusan remeh seperti ini Jawab Abu Nawas Lalu fatwa apa yang bisa kau berikan padaku Perihal perkara ini Ujar sang ahli fikih penasaran Abu Nawas pun menjawab Berjalanlah sesukamu Depan, belakang, kanan, atau kiri itu sama saja Asal jangan kau naiki keranda jenazahnya Keseriusan ahli fikih yang tadinya menyimak koren Abu Nawas Berubah menjadi tawa Sang ahli fikih pun itu pergi dengan rasa puas dan tertawa sepanjang perjalanan Rumah Abu Nawas Konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya Dia ingin meminjam uang seratus dinar Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu Kata Abu Nawas Tolonglah Abu Nawas Aku yakin kamu pasti ada Pinjami aku selama sebulan Pintah Abu Jahil merangat Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil Namun karena terus-menerus didesak Abu Nawas tidak bisa menolak Tapi kamu janji ya Hanya sebulan Kata Abu Nawas mengingatkan Ya saya berjanji Abu Nawas Bulan depan kebun saya panen Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya Jawab Abu Jahil Singkat cerita Setelah satu bulan Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen Dan hasil panenya melimpah ruah Payah Abu Jahil Dia tidak menampati janjinya Batin Abu Nawas Karena membutuhkan uang Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil Untuk menagi hutangnya Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan Kata Abu Nawas Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit Jangan khawatir Abu Nawas Saya pasti akan membayar bulan depan Kata Abu Jahil Mendengar jawaban Abu Jahil Abu Nawas sangat kecewa Akhirnya Dia pulang tanpa membawa uang sepeserpun Beberapa hari kemudian Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya Mendengar hal tersebut Abu Nawas menjadi emosi Kurang ajar Katanya dia kekurangan uang Tetapi dia malah sering mengadakan pesta Gerutu Abu Nawas Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya Karena seribu alasan Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengejai Abu Jahil Keesokan harinya Abu Nawas berkeli ke desa seberang untuk menemui sahabatnya Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman Setelah strateginya matang Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil Mengapa kamu kesini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang Jika mengembalikan uangnya itu bulan depan Kata Abu Jahil Jangan salah paham Abu Jahil Aku kesini bukan untuk menagi hutang Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar Jawab Abu Nawas Memangnya ada perlu apa? Tanya Abu Jahil penasaran Ini Abu Jahil Di desa seberang katanya ada dukun pesukihan Yang bisa membuat kita kaya Aku ingin mencobanya ke sana Jawab Abu Nawas Benarkah? Baiklah Abu Nawas aku ikut Aku juga ingin kaya Kata Abu Jahil kegirangan Mendengar adanya tawaran dukun pesukihan itu Singkat cerita Abu Nawas dan Abu Jahil Tiba di rumah dukun pesukihan tersebut Setelah memanggil keduanya Dukun itu bertanya Apa yang kamu lakukan disini? Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya Agar ia ingin kaya tanpa bekerja Ah itu mudah Tapi ada syaratnya Kata sang dukun Apa syaratnya? Tanya Abu Nawas Syaratnya harus ada yang dikorbankan Tapi jangan khawatir Korbankannya tidak harus dari keluarga Orang lain juga bisa dikorbankan Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu Jawab sang dukun Apa maksudmu? Aku tidak mengerti Tanya Abu Nawas lagi Ya misalnya Siapapun yang berhutang uang kepadamu Orang itu dapat digunakan sebagai korban Meskipun dia bukan anggota keluargamu Jawab sang dukun Bagaimana jika orang itu tidak mau? Tanya Abu Nawas Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari Dan tiba-tiba mati dengan mengerikan Kata sang dukun menjelaskan Oh aku mengerti Baiklah aku setuju Jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung kemetaran Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual Tengah malam setelah kembali dari rumah sang dukun Abu Nawas berkata di tengah jalan Abu Jahil Kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar Saya ikhlas Mendengar hal itu Abu Jahil langsung ketakutan Jangan Abu Nawas Saya akan memberikan uang kamu nanti Tepatnya saat sampai di rumah saya Nanti akan segera aku kembalikan Kata Abu Jahil dengan ketakutan Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang Kode Abu Nawas Saya masih punya banyak uang Abu Nawas Aku sengaja berbohong padamu Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga Sejumlah uang 100 dinar Setelah diselidiki Terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut Agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya Diceritakan suatu hari Beginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut Tujuan baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama Dengan begitu beliau tetap bisa menimpa ilmu tanpa harus meninggalkan istananya Ulama fiqih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam Ulama tawhid menyampaikan keilmuannya seputar keesan Allah subhanahu wa ta'ala Beserta kekuasanya yang meliputi alam semesta Begitu juga dengan ulama yang lainnya Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya Tibalah giliran Abu Nawas Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa Abu Nawas pun berkata Ampun paduka yang mulia Apa yang ingin paduka dengar dari hamba Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya Kalau menurutmu demikian Baiklah Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab Ucap Baginda Raja Abu Nawas Apa yang kau ketahui tentang rezeki Tanya Baginda Raja Kita semua pasti meyakini Bahwa rezeki datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana dalam firmannya Tidak ada suatu binatang melatapun di bumi Melainkan Allah lah yang memberi rezekinya Jelas Abu Nawas Rezeki itu bisa datang dari mana saja paduka Kita sebagai manusia cukup bertahakal dengan benar Niscaya rezeki akan datang kepada kita Lakukan yang menjadi bagianmu Selanjutnya Biarkan Allah yang mengurus lainnya Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi Andai kalian bertawakal kepada Allah Sebenar-benar tawakal Niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian Sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar Lalu pulang dalam keadaan kenyang Papar Abu Nawas Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir Wahai Abu Nawas Seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya Bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki? Tanya salah satu ulama Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras Abu Nawas Rezeki itu tidak datang sendiri Melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha Timpal ulama yang lain Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya Sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka Tidak ingin debat berkepanjangan Abu Nawas lalu berkata Begini saja Besok kita berkumpul lagi disini Buktikan pendapat kalian dihadapan patuka raja Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut Abu Nawas dan para ulama Kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana Setelah berpamitan kepada Baginda Raja Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya Sebab ia harus mengajar murid-muridnya Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara Untuk membuktikan pendapat mereka Sampai pada akhirnya Saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa Para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma Kemudian terbesitah niatan untuk membantu warga Setelah selesai dengan pekerjaannya Para ulama ini mendapat imbalan beberapa ekat buah kurma dari warga setempat Mereka senang bukan main Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma Tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah Mana mungkin dia mendapatkan kurma Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencari dan bekerja Jadi pendapat kita sudah benar Besok kita bawa ini sebagai buktinya Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja Kata salah satu ulama kepada kawannya Maka pada keesokan harinya Para ulama ini datang ke istana Sesampainya disana Ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja Melihat para ulama sudah datang Baginda Raja segera menyambutnya Kemarilah silakan duduk tuan-tuan Sambut Baginda Raja Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas Salah satu ulama kemudian berkata Ampun Pak Tugai Yang Mulia Sesuai dengan janji kami Kami membawakan bukti atas pendapat kami Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat Justru pendapat kamilah yang lebih tepat Mendengar hal itu Baginda Raja pun bertanya Bukti apa yang kalian bawa? Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma Lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja Buah kurma ini kami dapat Karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma Jadi mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan Seseorang cukup bertawakl dengan benar Nanti rezeki akan datang sendiri Kami rasa pendapat tersebut kurang tepat paduka Pendapat kamilah yang lebih tepat Karena rezeki itu harus dicari Seandainya kami tidak bekerja membantu warga Kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak paduka Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja Kata ulama menjelaskan Yang kalian katakan itu benar sekali Aku sependapat dengan kalian Sahut Baginda Raja Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya? Tanya Baginda Raja Mendengar hal itu Abu Nawas hanya tersenyum Seraya mengambil kurma dan mencicipinya Kemudian ia berkata Kemarin aku memang hanya di rumah seharian Karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru Yaitu mengajar murid-muridku Hari ini saat kalian bercerita tentang kurma Tiba-tiba saya jadi kepengen Alhamdulillah Kalian datang bukan hanya membawa ceritanya Tapi juga buah kurmanya untukku Bukankah ini juga bagian dari rezeki Yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu paduka Cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah Niscaya Allah akan berikan rezeki Lakukan yang menjadi tugasmu Selanjutnya Biarkan Allah yang mengurus lainnya Hamba melakukan tugas sebagai guru Lalu Allah mengirim kalian Membawakan kurma untukku Ucap Abu Nawas tidak mau kalah Mendengar penjelasan Abu Nawas Para ulama pun langsung tertawa satu sama lain Kamu memang cerdik Abu Nawas Puji Baginda Raja Sementara para ulama ini Meskipun berbeda pendapat Tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri Begitulah indahnya Islam Ababila saling mengurahmati perbedaan pendapat Dikisahkan Abu Nawas Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja Karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengkeh oleh sebagian hakim istana Yang berjumlah lima orang Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim Bukan tugasnya Abu Nawas Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini Enak saja Abu Nawas Dia menempat hadiah yang seharusnya jadi milik kita Kata salah satu dari mereka Benar, ini tak boleh dibiarkan Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja Sahud yang lainnya Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya Mendengar keluhan mereka Baginda Raja menangkapinya dengan bijak Kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya Sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah Itu sebagai rasa terima kasih Karena telah membantu menyelesaikan masalah Tutur Baginda Raja Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas Kenapa paduka berikan kepada Abu Nawas Protes salah satu hakim Saya tahu Kalian orang pintar dan berbindirikan Tapi Kasus yang aku percayakan paduka Abu Nawas Butuh kecerdasan dan kebijaksanaan Terang Baginda Raja Soal kebijaksanaan Soal kebijaksanaan Kami juga bisa paduka yang mulia Ujar mereka Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya Akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan Baiklah Akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana Jika kalian bisa memecahkannya Saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas Kata Baginda Raja Kemudian Baginda Raja Perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm Sekarang Masing-masing dari kalian Maju Dan berpendek garis ini Perintah Baginda Raja Hakim pertama Maju ke depan Ia menghapus 20 cm dari garis itu Dan kini menjadi 80 cm Selanjutnya Baginda Raja Mempersilahkan Hakim kedua Untuk melakukan hal yang sama Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm Dan garis tersebut kini menjadi 60 cm Hakim ketiga dan Hakim keempat pun maju ke depan Mereka berdua melakukan hal yang sama Hingga garis itu tinggal 20 cm Tiba lah giliran Hakim yang kelima Ia terlihat kebingungan Tak tahu harus bagaimana Kemudian Baginda Raja bertanya Apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian Garisnya akan hilang Padahal yang aku minta Perpendek garisnya Bukan menghilangkan garisnya Tapi kalau kau hanya menghapus 10 cm Berarti kau telah berbuat tidak adil Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm Lalu bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan Silakan Kamu tanya pada keempat kawanmu Ujar Baginda Raja Kelima Hakim tersebut Mulai berfikir keras untuk mencari solusinya Setelah sekian lama berfikir Mereka tak kunjung mendapatkan jawaban Ampun Paduka yang mulia Kami tidak tahu Cara memecahkan masalah ini Kata mereka Baiklah Kalau kalian sudah menyerah Maka aku akan panggil Abu Nawas kemari Singkat cerita Datanglah Abu Nawas Ia lalu diperintah Baginda Raja Untuk menyelesaikan masalah yang diberikan Kepada 5 Hakim tersebut Tanpa pikir panjang Abu Nawas langsung melaksanakan Perintah Baginda Raja Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm Akan tetapi Ia menggambar garis yang baru Yang panjangnya 120 cm Garis tersebut lebih panjang Daripada garis yang pertama Yang dibuat oleh Baginda Raja Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya Baginda Raja lalu berkata kepada mereka Kalian lihat sendirikan Bagaimana cara Abu Nawas menyesaikan masalah Untuk membuat garis menjadi pendek Kalian tak perlu menghapusnya Cukup membuat garis baru yang lebih panjang Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek Dengan sendirinya Mendengar hal itu Kelima Hakim tersebut Menyadari akan kekeliurannya Dan mengakui kecerdasan Abu Nawas Akan sifat bijaknya Dalam menyelesaikan sebuah masalah Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih